nah ini beringin iprik nah ini salah satu jenis tanaman yang bisa dijadikan untuk bonsai juga ya ini tanaman vikus yang mampu tumbuh dimana saja kalau menurut saya bisa di atas tembok halo guys ketemu lagi dengan saya di channel Licky Harsan nah di video kali ini saya akan mengajak teman-teman youtube untuk melihat beringin iprik tumbuh di atas tembok nah jadi ini ukurannya tidak besar cuman ini udah bahaya sekali ya kalau tumbuhnya di atas tembok seperti ini nah bisa teman-teman lihat ini temboknya udah jebol padahal ukurannya tidak terlalu besar juga bisa dibilang ini masih sangat kecil sekali ya cuman udah bisa bikin jebol tembok seperti ini atau retak seperti ini nah ini tumbuhnya dia dicelak ini mungkin tadinya celanya sedikit ya cuman karena pohonnya semakin besar jadi retaknya kelihatan sekali ini nah ini beringin iprik nah ini salah satu jenis tanaman yang bisa dijadikan untuk bonsai juga ya ini tanaman vikus yang mampu tumbuh dimana saja kalau menurut saya bisa di atas tembok seperti ini di celak tembok bahkan di atas pohon juga seperti benalu dia tumbuh menempel nah seperti ini ciri-cirinya tanaman vikus dia bergetah putih gak bisa dilihat seperti ini ini getahnya langsung keluar ini ciri khas sekali tanaman vikus nah ini disini ada hama ya ini hama vikus juga ya jadi ada uletnya bisa dilihat seperti ini ini hama vikus juga kadang daunya bisa mengeluntung juga itu tanaman vikus dan ini memiliki akar gantung nah bisa dilihat akarnya ini akar gantung nih calon ini bisa nyebar ini kalau turun ke bawah lebih cepat lagi pertumbuhannya karena dia langsung nyentuh lumut-lumutnya ini semen juga cuman banyak lumutnya ya nah sekarang kita bongkar di bagian sininya nah bisa dilihat ya nah disini ada sarang semut ya ini bertelur nah bisa teman-teman lihat ya ini akarnya masih sekecil ini bisa bikin letak tembok atau jebol tembok nah ini seperti ini akarnya ini bagus ya menyebar ya nah ternyata ini bukan hanya satu pohon ya ternyata ada dua pohon ini satunya kecil sekali ya ini sama jenisnya ini kita cabut yang kecilnya nah seperti ini ini akar replik yang masih kecil sekali ya ini juga nanti akan saya cabut ya soalnya kalau dibiarin bahaya di temboknya bisa jebol nah ini masuk celak tembok seperti ini ini semutnya ya nah ini masuk ke sini ini agak keras juga nah ini langsung kecabut semuanya ya tanaman sekecil ini ya jadi bisa bikin jebol tembok ya ini masih ada akar yang tersisa masuk cuman kalau pikus ya kalau akarnya masih ada tersisa itu gak apa-apa gak bakal tumbuh selama dia tidak ada mata tunasnya ya jadi bener-bener akar kalau ada mata tunasnya kita pangkas aja di bagian atas dia masih bisa tumbuh lagi kalau untuk jenis pikus yang saya tahu tidak akan tumbuh lagi karena tidak ada mata tunas nah untuk teman-teman yang suka bonsai juga biasanya dia cari akar pikusnya entah itu iprik seperti ini beringin nah yang di atasnya ini biasanya di okulasi atau disambung dengan jenis lainnya seperti beringin ya sorry beringin korea ya beringin korea beringin dolar nah itu biasanya dijadikan tanaman taman ya jadi seperti yang dibulat di bagian atasnya di samping-sampingnya itu sangat bagus sekali sih menurut saya nah ini bawahnya bisa dari iprik ini atau beringin iprik ini ya nah mungkin sampai disini saja ya terima kasih sudah menonton saya Harsan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati